Intro Dari sini aku terus terang tidak mengenal soleha kita ini Apa tadi namanya? Natalia Ibyani Lingga Aku tidak kenal ketemu kemarin Terus terang aku pertama aku tidak punya waktu Yang kedua aku tidak tertarik itu Ibyani itu kenapa dia berpindah dari Kristen ke Islam itu karena perkahwinan Pernikahan Yang aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara hal-hal yang seperti itu Kebetulan dia nikah sama orang Islam Tapi kalau nikah sama orang Buddha ya jadi Buddha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa lillah Shidu allah ilaha illallah wa shidu allah muhammad alhamdulillah Rasulullah Rabbi salahi saudari wa yasir ni alai wa ahlul ubudatan bin lisan yang kaukul yang ma'bat Alhamdulillah puji syukur kata Allah SWT Kita dapat bertemu Berkumpul dan berkumpul dan berkumpul dan nikmat iman dan Islam Sahabat sekalian pada hari ini kita berkumpul dengan seorang yang Alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah SWT memeluk Islam Di sebelah kami ada Mbak Natalia Iryani Ini adalah seorang penganut Kristen Protestan Beliau masuk Islam Kita mau mendengarkan nih kisah-kisah kehidupan beliau Ya intinya mungkin bercita sedikit Mbak tentang kenapa masuk Islam Nah nanti saya minta tanggapan dari Gus Betik Tanggapan dari Gus Betik Selain dari yang biasanya Ada sesuatu yang saya inginkan dari sisi yang berbeda Sudut pandang yang berbeda dari Gus Betik Tentang susah-sahabat ini Oke sekarang kita dengarin dulu Bertimoni dari Mbak Natalia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pertama-tama saya perkenalkan lagi ya Mbak Bapak ya Ya Alhamdulillah Saya Natalia Iryani Nah dari nama aja sih sebenarnya udah gak asing ya Natalia Kebanyakan dari Kristen ya Dan memang ada kata Iryaninya Karena saya kelahiran itu di Iryan Jadi dipakai kata Iryani lah Diambil jadi namanya Iryani Dan nama Natalia pun Itu gak jauh dengan hari perayaan agama Kristen ya Jadi saat itu perayaan Natal dan satu hari setelah itu saya dilahirkan Nah makanya kedua orang tua menamai saya Natalia Iryani Dan saat itu saat saya lahir Itu Papa bertugas di Iryan Tugas pelayanan Jadi Papa itu ya Bukan bukan misionaris Bukan pendeta Tapi Papa itu kerjanya di pelayanan di LSM Kristen Ya Nah kemudian kan tugasnya pindah-pindah dari satu kota ke kota lain Buat pelayanan ya Buat melayani masyarakat Nah jadi saat tugas di Papua itulah Saya lahir kemudian pindah-pindah lagi gitu ya Jadi sempat pindah waktu masih bayi itu langsung ke Kalimantan Di Pontianak Sampai kemudian ke Singkawang Sampai SMP kelas 1 Kemudian dari kecil itu Sebenarnya dari pelayanan-pelayanannya Papa ya Kemasyarakat itu membuat saya tuh melihat kasih Yesus tuh begitu nyata gitu ya Dari apa yang Papa saya lakukan ke masyarakat gitu kan Jadi Papa tuh benar-benar bisa menunjukkan kasih Yesus itu benar-benar nyata gitu ya Jadi totalitas dalam pelayanannya Dan itu membuat kecintaan saya sama Yesus itu semakin kuat, semakin bertambah Nah tapi dengan kecintaan saya pada Yesus ya Waktu saya kecil Itu saya kan namanya anak kecil biasa sekolah minggu ya Nah tapi sekolah minggu terus kan diajarinya Tuhan itu Yesus gitu kan Nah tapi kalau dilihat di Alkitab Dibaca ya Kan Yesus sendiri bilang kepada bangsa Israel kan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Nah itu jadi saya tuh bingung gitu kan Sempat nanya juga Nah ini gimana Kok katanya Tuhan itu Yesus Tapi di Alkitab itu bilangnya Allah gitu kan Dan teman-teman pun juga yang Islam Itu kan saya punya teman yang Islam tuh banyak ya Malah lebih banyak yang Islam Dan mereka punya Tuhan Yang mereka sebut itu Allah gitu kan Dengan tulisan yang di Indonesia pun sama Sama-sama Allah gitu ya Jadi saya sempat nanya juga ke guru sekolah minggu Tanya ke guru agama Tapi bukan dapat jawaban yang bikin keraguan hilang gitu ya Kenapa kok Tuhannya Yesus Kenapa enggak Allah Itu katanya gini Ya Tuhan kamu itu ya Yesus Kalau kamu ragu kamu dosa Nah anak kecil digituin kan pasti takut ya Dibilangin ragu itu dosa Jadi ya tobat aja gitu kan Yang penting harus percaya Walaupun juga saat bertanya tuh Enggak mendapat jawaban yang menghilangkan keraguan gitu Nah terus semakin beranjak dewasa ya Saya pun juga punya temen ya Namanya sudah mulai Sudah mulai dewasa Kita ngobrol juga sudah semakin apa ya Semakin luas lah ya Kemudian Saya punya temen itu sudah deket Sahabat lah ya Nah dia itu Seorang muslim Aceh ya Seorang muslim Aceh tinggal di batu Dan dia sempat nanya Kita karena udah saling deket Jadi kita ngobrolin agama pun Kita baik-baik aja Walaupun gak pernah debat ya Dia bilang Eh kitabmu itu ada yang kontradiksi Gituin terus aku bilang Kontradiksinya gimana Dia kan bilangnya ada yang aneh gitu ya Ada yang kontradiksi Terus dia bilang Coba deh gitu kan Kitabmu ada yang aneh Terus aku jadinya pulang coba cari Kemudian Aku nyari-nyari Itu ternyata memang Lumayan banyak ya Yang aku ketemu itu ada kisaran 12-an ayat lah Jadi banyak sekali kontradiksinya Jadi ada yang Ada yang Iblis Menyuruh untuk menghitung Tentara kan gitu kan Terus ada lagi satunya itu Tuhan yang menyuruh gitu kan Jadi ini yang benar yang mana Tuhan atau Iblis Yang menyuruh Tuhan sama Iblis kan beda jauh Terus ada lagi Kayak proses penyalipan Proses penyalipan Waktu saya Kristen Namanya penyalipan kan Penyalipan Tuhan Masa sih Tuhan gak penting Pastikan penting ya Jadi Tuhan itu menurut saya penting Tapi kok penyalipannya beda Di ayat yang satunya Katanya tuh jam 9 sudah disalip Nah tapi di satunya lagi Jam 12 pun itu belum disalip Nah itu gimana Yang benar yang mana gitu ya Kalau dua-duanya benar gak mungkin Salah satu benar sih bisa Tapi lebih bisa lagi Dua-duanya salah Kan gitu Jadi Itu hanya sebagian kecil ayat ya Yang aku ketemu Terus Sempat juga Aku tuh ketemu Satu ayat di Thessalonica Itu kita tuh disuruh menguji Jadi kan karena dulu Aku waktu kecil Dibilang ragu itu dosa Jadi kan takut ya Tapi karena aku udah Ketemu satu ayat Di satu Thessalonica 5 Ayat 21 atau berapa gitu ya Kayaknya disitu deh Itu dibilang Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Beranilah untuk menguji Jadi mau menguji Pendeta Menguji gereja Bahkan Tuhan pun Iya Tuhan pun saya harus menguji Gak apa-apa gitu ya Dan acuan itu Saya harus memegang kitab suci Jadi dari alkitab itu sebagai Pedoman Yang lain indikatornya itu ya Pendeta Gereja Sama Kitab suci nya itu Harus menyesuaikan Apa kata kitab suci kan Nah jadi saat itu Saya mulai berani menguji Tuhan itu siapa Dan Ada yang menurut saya lucu ya Karena di prinsip saya itu Tuhan itu kan Tuhan itu maha segala-galanya Nah tapi kenapa saya bilang Ada yang lucu Karena saya ketemu di Matius 21 Ayat yang ke-18 sampai ke-19 Disitu Tuhan itu merasa lapar Nah Yesus merasa lapar Kok Tuhan kelaperan Kan Aneh Terus Tuhan itu kan harusnya maha tau ya Tapi disitu Tuhan Yesus itu Dia mengirain karena dia lapar Dia melihat ada pohon arah Dia samperin Lah kok ternyata Zong Pohon arahnya gak berbuah Nah sehingga dia mengutuk Dia mengutuk pohon arah ya Jadi biar Jadi kering Biar gak berbuah lagi Jadi Kalau dari situ aja itu Menurut saya sudah Apa ya Dasar-dasar tentang Sifat-sifat ketuhanan itu Sepertinya itu luntur gitu ya Kalau menurut saya ya Kalau masih yang mau mengimani Ya silahkan gitu Tapi kalau saya sendiri itu Udah Itu udah Terpikir sekali itu bukan Tuhan Itu sifat manusia Bisa lapar Terus gak maha tau Udah jelas bukan sifat Tuhan Terus Ada lagi Di Satu ini ya Tadi teman aku yang aku bilang Dia Orang Aceh itu ya Yang tinggal di batu Dia juga sempat nanya ke aku Habis dia ngomongin Tentang kitabku yang banyak Konradiksi Dan memang aku ketemu Terus Dia pun gini juga Oh iya Kalau di Kitab sucimu itu Yesus ngaku Yesus itu Tuhan Dan sembahlah aku Kalau Yesus bilang Tuhan Dan sembahlah aku Aku mau masuk Kristen Nah temanku bilang gitu Aku semangat lah ya Mau nyari-nyari itu Yaudah Sempat-sempat nyari Nah tapi karena Aku nyari pun Belum nemu juga Kata-kata Yesus itu ngaku Tuhan Dan sembahlah aku Tapi dengan kontradiksi Alkitab yang sudah Aku ketemui itu Aku berpikir Ini Kayaknya bukan kitab suci Karena aku sudah meragukan Tuhan Karena Tuhan Karena Yesus kok Merasa lapar Gak tahu gitu kan Suatu saat itu Aku pernah berdoa Jadi Memohon Malam-malam itu Saya pernah berdoa Sampai nangis Itu aku benar-benar Minta petunjuk Jadi Tuhan Aku tuh minta maaf Selama ini Tuhan yang aku sembahlah Sudah benar apa belum Maaf Kalau selama ini Saya menyembah Tuhan yang salah Tapi yang saya Yang saya tahu Saya itu menyembah Tuhan alam semesta Kalau selama ini Yang saya sembah salah Mohon Tunjukkan kebenarannya Tapi jika Yang saya sembah itu Sudah benar Saya mohon maaf Karena saya sudah Saya sudah meragukan Tuhan Saya sempat itu berdoa Karena memang benar-benar Dari kecil yang mengalami Gak nyaman kan Gejolak di hati Beriman Kalau ragu dosa Kemudian saya ketemu-ketemu Hal-hal seperti itu Saya mulai ragu Saya minta petunjuk Untuk memutuskan Saya harus gimana Nah tapi Itu malamnya Saya berdoa begitu Besok paginya Kan saya mau kerja Jadi tanpa basa-basi Itu papa langsung Ngasih ayat Nyodorin ayat Nih Li baca Jadi Aku langsung baca Di Yohanes 13 Ayat 13 Jadi ternyata kok Aku ya kaget loh Ternyata ada ayatnya Yesus ngaku Yesus itu Tuhan Jadi mulai Wah Jadi wah Mulai goyang juga ya Mulai Iya bukan Mulai goyang lagi ya Benar-benar Kok Ya apa sih Berarti aku kemarin dosa dong Kan gitu ya Sempat meragukan Tapi ini ada jawabannya Dan aku Ingat kan Temenku yang katanya Kalau Yesus ngaku Tuhan Gitu kan Sembahlah aku Ya aku semangat Langsung janjian sama temenku Aku bilang Iya Aku ke temenku Terus aku bilang Mas Ada loh ayatnya Pas aku ketemu kan aku bilang Ini loh ayatnya Di Yohanes 13 Ayat 13 Yesus ngaku Kalau Yesus itu Tuhan Ya walaupun Gak ada kata-kata Sembahlah aku Gitu ya Terus temenku Dengan santai Gitu ya Dia bukan Langsung Minta dibaktis Atau apa Enggak Tapi dia tuh malah Dengan santainya Dia bilang Emang kamu yakin Li Aslinya emang kayak gitu Kamu yakin Itu gak ada yang dirubah-rubah Nah aku ya Cuma bilang Ya aku punyanya Cuma ini mas Alkitabku yang ada di rumah Ya cuma ini Bahasanya ya Udah kayak gini Terjemahannya Kan gitu Terus ya udahlah ya Jadi aku pun pulang Dan bawa PR baru lagi Jadi gak Berhenti sampai disitu Gitu Aku cari tau Karena dia nanya Aslinya Aku cari tau lah Nah untuk proses cari tau pun Sempat aku Share ya Di videoku Itu di kisah Mu'alaf 4 Nanti temen-temen bisa Klik di videoku ya Di channelku Natalia Iryani Cari kisah Mu'alaf 4 Karena kurios ya Ini aku Mu'alaf disitu Jadi disitu Prosedur aku Nyarinya ya Jadi mulai Proses nyarinya Jadi aku klik-klik-kliknya Disitu ada gitu kan Karena aku benar-benar Mencari Sampai bahasa aslinya Yang sampai Diterjemahkan Ke segala macam bahasa Jadi saya tanya itu ya Bukan kurios itu ya Oh iya Jadi itu gak ada yang Mengartikan sebagai Tuhan gitu loh Yang ada kalau di Malaysia malah Itu artinya enci Di Indonesia artinya Bapak Artinya Tuhan gitu kan Nah terus Kalau pun di Mana ya Pokoknya di bahasa Inggris Bahasa Inggris pun Artinya mister Nah ini jadi Sebagai logika aja ya Kalau aku punya tetangga Namanya misalnya Pak Yadno ya Aku punya tetangga Pak Yadno Tahun 2000 Aku kenalan Aku panggil dia Pak Yadno Gak mungkin kan 2021 Aku panggil Tuhan Yadno Kan kayak Lucu Jadi dari yang Tuhan Jadi Tuhan Atau papa saya Misalnya teman-temannya Manggil Tuhan Tapi karena dia misalnya Entah naik jabatan Atau apa Jadi Tuhan kan Udah berbeda sekali Dari ciptaan Jadi pencipta Nah itulah Sejadinya saya yakin Wah ini Sudah Beres nih Kayak gitu Jadi itu yang membuat Saya berani Untuk Bersahadat Bersahadat dengan teman yang tadi Dari Aceh Enggak Saya bersahadatnya Enggak dengan teman yang di Aceh Jadi saya bersahadat Ada dengan teman saya lagi Yang satunya Karena memang Lebih sering ketemu Sama yang satunya Jadi Karena teman juga kan Sempet Berapa lama Pencarian Sehingga Bersahadat Kalau pencariannya itu Pas Kapan ya Sepas Musimnya puasaan sih Jadi puasaan itu Orang-orang Orang muslim Puasaan Aku Rempong sama Cari Kebenaran gitu loh Cari tentang kebenaran Ketuhanan itu gimana Akhirnya tahun berapa Mas Isra? Tahun 2016 Tahun 2016 Jadi ya langsung Syahadat Ya syahadat aja Gitu Kita sudah mendengarkan Kisah dari Mbak Nata Yang unik nih Tentang Tuhan Tadi ya Tuhan dan Tuhan Materinya Mas Kocok juga Luz Betik Gak naik ke Master itu Jadi God itu gak ada ya Luz Nandang ya Aku jelaskan Mungkin Biar Mas Mas Abdul Hak dulu Kalau mau Tanya Jadi kalau aku masuk Islam Tentu ya Karena keluarga itu Keluarga yang taat ya Kristen yang taat kan Dalam artian Tiap hari Minggu ke gereja Tiap hari Harus baca Alkitab Harus berdoa Gitu kan Jadi saya Gak mungkin berani Langsung Pak aku masuk Islam Gak mungkin Karena apa kata Papa Pastikan marah besar ya Pasti takut gitu ya Jadi saya sembunyi-sembunyi Sampai Sembunyi-sembunyi Itu pun gak nyaman gitu loh Karena Punya keyakinan Tapi gak Terus terang Apalagi Di Islam Saya tuh sudah berkomitmen Setelah saya bersahadat Saya harus berhijab Jadi waktu saya Sudah bersahadat Itu saya berhijab pun Sembunyi-sembunyi Jadi dari rumah Kalau mau ke kantor Itu kerudung itu Aku sembunyi Di tas Jadi perjalanan Mampir dulu ke rumah temen Pakai kerudung Baru nyampe kantor Jadi Temen-temen kantor yang tahu Kan kaget ya Tadi tahunya Sudah kerudungan dari rumah Padahal gak Nah terus Pas Sudah Agak lama gitu kan Beberapa minggu Aku sudah Kelihatan males-malesan nih Gak mau ke gereja Jadi saat Sudah gak mau ke gereja Dicurigain Dan itu Pas Kakakku Liburan ke Malang Kan aku punya kakak tiga Terus salah satu dari kakakku itu Liburan ke Malang Dan dia yang Pergokin aku gitu loh Maksudnya dia yang Dia yang mensekak aku gitu kan Dia nyari keterangan Tapi alhamdulillah Karena Saat hari kakak Nanya ke aku Itu tuh sepanjang hari Aku kan jalan-jalan tuh Pas hari minggu Dari pagi aku sudah keluar rumah Sengaja gak mau pulang Biar gak ke gereja Nah pas sudah Selama perjalanan Aku bingung Nanya ke temen Gimana ya Cara ngasih tau ke orang tua Kalau aku udah islam Karena gak enak Kalau gini Nah jadi pas pulangnya itu Kakak nanya Kamu dari mana Kok gak ke gereja Kenapa udah malam gini Baru pulang Tanyain gini 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 Jadi aku cuma Langsung jawab nyantai Gitu ya Iya Emang udah gak mau ke gereja Aku bilang gitu Terus dia nanya Loh Kenapa kamu gak mau ke gereja Ya emang udah gak mau Kamu udah gak Kristen Ditanyain gitu kan Sama kakak Ya aku bilang Iya Emang udah gak Kristen lagi Langsung dia marah besar Dia teriak-teriak Cewek Cewek Kakak itu cewek semua Terus Jadi kakak itu kan Masuk kamarku Jadi langsung teriak-teriak Kamarku pasti atas ya Jadi teriak Manggil Mama Mama Ini loh Anak mama Ini loh Anak mama Sini ma Terus jadi mama Ya heboh Langsung ke atas kan Nanya Ada apa Terus kakakku bilang Ini ma Liat nih Anak mama Ternyata dia udah gak Kristen lagi Dia udah Islam ma Pantesan dia udah gak mau ke gereja lagi Dia udah gak Kristen lagi Terus mama gini Ampun Udah bener gitu Thalia Kamu emang udah Gak Kristen lagi Pertamanya pokoknya ditanyain Kenapa gitu kan Terus udah yakin atau belum Jadi mama nanya Kamu udah yakin gitu kan Kamu masih Islam udah yakin Iya Karena orang tua Soalnya orang tua tau Kalau aku dikerasin Yang ada tambah Tambah jauh gitu loh Tambah mental gitu ya Jadi mama juga Nanyanya Kamu udah yakin Kayak gitu Terus yaudah Udah yakin Terus mama pun Sama kakakku Turun aja Dari kamarku itu Dari lantai dua Terus ngobrol sama papa Terus aku dipanggil Jadi kayak disidang gitu lah ya Papa nanya Kamu gimana Kamu kenapa Kamu udah gak Kristen lagi Kamu kenapa ninggalin Yesus Aku jawab Ya aku juga gak tau Aku bisa Bisa setegar itu Menjawab tanpa Mengeluarkan air mata Setetes pun Saat orang tua tanya Jadi aku jawab Aku gak ninggalin Yesus pak Terus dia bilang gini Kamu udah keluar dari Kristen Kamu udah ninggalin Yesus Terus aku bilang Ya karena aku ngikut Yesus Makanya aku masuk Islam Terus Ampun Tuhan Ajaran macam apa lagi Papa langsung gitu ngomongnya Soalnya logatnya papa juga Campur-campur kan Udah biasa pindah-pindah gitu ya Terus Aku ya bilang Ya ajarannya Yesus sendiri pak Kan Yesus sendiri yang ngajarin Nyembah Allah Bukan nyembah Yesus Terus Ya papa udah bilang Ajaran macam apa Pokoknya udah Lunduk Udah bingung gitu kan Terus Sampai papa Mama Itu sama kakak itu nangis Setiga itu mereka nangis Nangis-nangis Terus kakak pun juga Sebel apa Ya sebel gitu dia Ngeliat aku tuh gak nangis Yang lainnya nangis kan Kamu Kok apa sih Kamu kok sampe gak nangis gitu Kamu tega tak Kamu ngeliat nih Liat loh Semuanya pada nangis Terus aku cuma bilang Ya Terus gimana Aku harus gimana Aku harus nangis juga Kan aku udah punya pilihan Udah yakin Ya emang aku ngikut Yesus Kok tenang aja Aku gak ninggalin Yesus Ya terus Karena kayak gitulah Jadinya Saat orang tua tahu Dan mereka nunduk Nangis sedih Tapi Mereka udah Gak bisa maksa lagi Karena udah jawabanku Tapi gak diusir Enggak Gak diusir Cuma ya malah Alhamdulillah gitu loh Dengan kejujuranku Keterbukaanku ke mereka Aku udah Islam Yang tadi aku bilang Masalah hijab Sembunyi-sembunyi Setelah tahu Besoknya pun Aku langsung Pakai kerudung Kemana-mana Dari rumah Masuk berani Dan sempat juga Oranto tuh nanya Apa yang membuat Jadi mereka Nanya juga tuh Pas saat Nangis-nangis itu Apa sih yang buat kamu Masuk Islam Kamu udah nanya ke pendeta Kan soalnya sebelumnya Aku bilang Aku mau ketemu pendeta Dulu aku udah sempat bilang Jadi aku ketemu pendeta Tanyain ayat-ayatnya Terus aku bilang Jawabannya cuma gini-gini Dan mereka kan nanya tuh Jadi alasanku apa Terus aku bilang Ya nanti aku tulisin deh Di buku Aku udah tulisin tuh Jadi setelah selesai Nangis-nangisan itu kan Aku udah berhijab Gimana-mana Terus aku tulisin di buku Tapi Sampai sekarang Buku itu gak dibaca Ya Buku itu gak pernah dibaca Gak pernah disentuh Sama sekali Jadi aku bilang Ini loh mah Alasan aku masuk Islam Ini loh mbak Alasan aku masuk Islam Enggak Gak dilihat sama sekali Padahal mereka nanya Aku udah nulis rapi banget ya Udah berurutan Sistematis Aku timbanya Agil Gak tau juga Ya gitu Jawaban-jawaban ini kan ada Dimatih tujuh Edan hati Apa yang menyebut-nebut Aku Tuhan Tuhan Disa negerah Disa aku-aku Seperti yang Menarik ya Kita pengen Mendengarkan Sekaliannya Testimuli Dan keberanian Sama mbak Nah tadi Ini dulu ya Walaupun semua Dengan Segala Macam Kebunatikan Dan keberanian Beda-beda Menyampaikan Ke islaman Gak apa Disini Ngomong Keras aja Supaya Tekamannya Bagus Kita coba Secara Psikologis Orang-orang Yang baru Masuk islam Apa langkah Yang harus mereka ambil Kan tidak semua Seberani Kayak mbak Nangkan Mungkin Kayak si panduan Ketika ada orang Masuk islam Bagaimana Cara mereka Menyampaikan Kepada keluarga Apakah memang Harus disembunyikan Dulu Atau memang Terang-terang Nah mungkin Ada tips Tips Sebetulnya Kalau Kita Apa Masuk islam Kita masuk islam Dan Kita punya keluarga Yang Bukan islam Itu Gak ada sih Suatu Suatu cara Yang harus begini Harus begitu Semuanya itu Kondisional Kalau misalkan Pertama orang tua kita Atau keluarga kita Itu yang diwakili orang tua Itu orangnya bersifat Akademis Dialogis Diajak ngomong aja Diajak ngomong Secara akademis juga Ya tadi Seperti yang Natalia lakukan kan Kita lari ke Bilang Bilang agama Kan bilang kita suci Apa kata kita suci Jadi Itu Itu kalau Orang tua kita itu Demokrasi Artinya Siap untuk Diajak dialog Menghargai Beda pandangan Itu begitu Cuman kalau Orang tua kita Apa Strength Ya Ya memang harus Jangan terang-terangan dulu Tetapi ada sesuatu Keharusan dalam islam itu Meskipun kita berbeda Karena gini Ada konsepensi logis Begitu kita sudah Islam Sementara orang tua kita belum Itu secara Teori hukum Biki Paris itu hilang Tidak Tidak Kita berhak Berhak lagi Begitu juga sebaliknya Kalau ada Keluarga kita yang murtad Itu hilang Jadi fair Kanan diri oke Nggak 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 Tetapi Tetapi Tapi dosa waris Gimana Dapatnya Dosa waris Tetapi Jangan lupa Kita tetap Diperintahkan Untuk Berbuat baik Kepada Kedua orang tua Walaupun Keyakinannya itu Berbeda Justru Kalau aku memberikan Masukan kepada Saudara-saudaraku Yang mu'ala Harus lebih sayang lagi Harus lebih hormat lagi Kepada orang tua Ibu bapak Yang tidak boleh Kan nanti ketika itu Sudah menentu Vertikal ya Agama Secara mu'ala Harus Baik Dan harus lebih baik Jadi Jadi gini loh Ternyata Dia setelah menjadi Islam Lebih hormat Sama orang tua Itu kan Sebuah langkah dakwah Juga Maka dalam Islam Kan ada Tuntunan-tuntunan Tidak boleh Dibilang Ah Sampai itu Sampai itu aja Diatur Dalam Islam Jadi Begitu Nggak ada format Yang Yang baku Yang baku Tinggal Situasi dan kondisinya Seperti apa Nah sekarang Setiap yang Orang masuk Islam Ini kan Tentu ada jaminan Ada reward Atau ada fadilah Keutamaan Ketika masuk Islam Itu orang kan Dihapus seluruh dosa-dosa Yang terbaru Dan keinginan dari Mbak Natalia Sama dengan Mulat-mulat lain Yaitu pengen Keluarganya ini Juga masuk Islam Bener Ada keinginan Bener banget Kita enggak mau Kita sendiri masuk Surga Keluarga kita Dibakar di neraka Selama-lamanya lagi Walaupun dari Kristen Juga sama Filosofi mereka Juga sama Orang di luar Ketika kekristenan Tidak ada keselamatan Akan tiba Ketika sama Alamanya Nah jadi Ini sama-sama Mainsetnya Nah sedangkan kita Punya giro Ini sama-sama Agama misi ya Islam dan kristen aja Agama misi di dunia Yahudi enggak Yahudi dan lain-lain enggak Cuma dua ini Punya agama misi Masing-masing ada Dalilnya Nah maka Gus Kasih kita Pedoman Kasih kita Semacam Edukasi Bagaimana sih Cara kita bisa Berdafah kepada Orang tua Mungkin yang Pertama yang Santai Sampai yang Pasti itu Kasih Yang dosisnya Bertahap mungkin Kalau untuk Yang Sifatnya Dialogis tadi ya Bisa diajak Ngobrol bareng Bisa diajak Duduk Seperti ini Santai Itu lebih Lebih Mudah Lebih Gampang Kita diskusikan aja Bible nya gimana Al-Quran nya gimana Dan tadi tepat bahwa Seseorang itu Menjadi Islam Bukan berarti Dia kehilangan Yesus Orang kita Kadang Ya udah Makanya Aku Kasih Masukan Untuk teman-teman Kristen Cobalah Baca Al-Quran Jangan Jangan Dimana Enggak apa-apa Anggap aja Ibu pengetahuan Bagaimana Sampai Suratnya Ada surat Mariam Bagaimana Al-Quran itu Memuliakan Yang kami sebutkan Di Nabi Isa Yang mereka sebut Yesus Sampai Salah satu Nama suratnya Surat Mariam Jadi Ini Jangan Jangan Apa ya Jangan sampai Terlewatkan Sehingga kalian Mengerti Oh ternyata Islam itu Memberikan Porsi Penghormatan Terhadap Yesus Itulah yang Aku maksud Bahwa Ketika Seseorang itu Dari Kristen Dan menjadi Islam Itu bukan Berarti Dia kehilangan Yesus Justru Dia tetap Memiliki Yesus Cuma Dengan Cara pandang Paradigma Yang baru Tentu Kalau kita Menerimanya Sebagai Kekasih Allah Yang diangkat Dipilih Menjadi Rasul Kalau Kekristenan Itu kan Bagian dari Tri Tunggal Yang disebut Allah juga Di antara Bapak Dan Kudus Itu Kalau Yang Orang tua Kita Demokrasi Senang Tapi Kalau Yang orang tua Kita Strength Yang Yang Sudah Menutup Pintu Dialog Tidak Ada Lain Itu Dengan Perilaku Perilaku Maka Kamu Sujud Di kaki Bapakmu Sujud Di kaki Ibumu Tidak Apa-apa Jangan Perlalu Aku Sulit Berbicara Dengan Orang Yang Tidak Memahami Bahasa Sujud Itu Tidak Selamanya Sujud Itu Dipahami Sebagai Ibadah Ya Sujud Orang Jawa Itu Apa Namanya Kalau kita Lebaran Sukam Itu Ya Sujud Tapi Tidak Pernah Orang Jawa Bila Orang Tuanya Itu Allah Tanda Jadi Jangan Sujud Itu Penghormatan Jangan Dipahami Terus Itu Ibadah Cium Kaki Ibumu Bapakmu Bilang Saya Mohon Maaf Ini Ini Tunjukkan Berlaku Yang Baik Ketika Apa Gampangnya Kamu Masa Apa Ibu Kasih Bapak Perlu Apa Mau Kedokter Ketika Kamu Sholat Gak Usah Ano Tunjukkan Pak Saya Permisi Mau Sholat Begitu Karena Dari Situ Kita Akan Mendapatkan Kalaupun Ternyata Bapak Ibu Kita Tidak Menerima Kita Sudah Menunjukkan Bahwa Saya Sudah Menjadi Lebih Baik Bahwa Di dalam Islam Itu Hormat Kepada Orang Tua Sekalipun Beda Agama Beda Keakan Itu Harus Kecuali Nanti Ketika Sudah Berbicara Masalah Akhidat Itu Garisnya Hitam Putih Begitu Jadi Dilihat Tipologinya Karena Begini Tidak Ada Kan Gini Kita Da'awah Itu Menyampaikan Kita Ingin Orang Seperti Kita Ya Tidak Ada Ceritanya Da'awah Itu Sukses Dengan Menghujat Itu Nggak Ada Apalagi Sebagai Anak Jangan Sekali-kali Menghujat Nggak Ada Tapi Nggak Mungkin Aku Da'awah Sama Kamu Supaya Kamu Masuk Islam Tapi Kamu Aku Hujat Apa Ya Terima Nggak Nah 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 Jadi Kalau aku Lihat Dari Ceritanya Natali Bapak itu Menutup pintu dialog Youtube nya Tidak di Kan Salah satu tujuan Youtube itu kan Supaya ditonton Supaya mengerti Karena diajak ngobrol Diskusi sudah tertutup Ya itu Selanjutnya adalah Lewat perilaku kita Tunjukkan kamu sebagai Anaknya yang Sholihah Yang ketiga Sholat malam Sholat malam Minta sama Allah Bawa engkau yang membelakkan hati Kan kita tidak tahu Kedepannya bagaimana Bisa juga kita doa sama orang ya Doa sama Bapak saya Boleh Lewat siapapun kita Jangan kesempatan Anda musyafir Saya musyafir ya Ke alat ijazah Alhamdulillah Ya Allah Amin Dan doa orang musyafir ya Orang syafir itu Salah satu yang dihijab oleh Allah Dan doa itu ada tiga Pertama kita doa sendiri Yang kedua Kita mendoakan orang lain Yang ketiga Kita minta doa dari orang Karena kita tidak tahu Kata Nabi Dari lisan siapa Doa itu diperbukan Jadi mbak ketemu orang Minta doakan ayah saya Ibu saya Misalnya datang sumbangan Mbak Fahdiah Suhan Tolong ya doakan ayah hidup saya Kakak-kakak saya Supaya dapat didaya Islam Biar bagaimana kita Pengen bersatu Nanti di surganya Allah Yang beliau tidak mau Membaca tulisan dari kita Mungkin bisa Salah satu teknik lagi Mungkin itu setambahan Memberikan buku Buku yang unik-unik Judulnya kan Dialah ketuhanan Yesus Teman saya Taruh di meja Diajak diskusi Dengan temannya Temannya tidak mau Dia kasih buku Orang itu baca Malah satu keluarga Masuk Isra Dari sepuluh Saya punya Itu yang gini Sudah memang Diajarkan Dari orang tua Tentang Yesus Tentang orang Kristen Nah sekarang Perlu kita pertanyakan Bisa tidak Dia menjawab Pertanyaan Setara kita Biar Pak Pak Dulu saya Diajarkan Tentang ini Bagaimana cara Membuktikan Nanti fisik utama Nanti kaya Nanti kaya Nanti kaya Seperti itu Kan dulu Kamu hanya mengajarkan Kadang ini Pak Kadang di kris itu Tergak unik Seperti kisahnya Sahel Jangan bergaul Dengan orang-orang Antikris Jangan juga 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 Ini kan Channel Youtube Banyak juga Yang non-muslim Yang nonton Jangan juga Yang nantas Mengklaim Semua orang Antikris Gitu kan Kebenaran itu Perlu dicari Gimana Kebenaran itu Kebenaran itu Kita harus paham dulu Apa itu Kebenaran Kebenaran itu Adalah Kesesuaian Antara Pernyataan Dan Kenyataan Hari ini Ada yang bilang Natali Natali Di rumahnya Gus Beti Natali Di rumahnya Iwan Natali Di rumahnya Mas Abdul Har Saat ini Itu Itu Tiga berita Itu Tiga berita itu Tidak mungkin Benar semua Salah semua Tambah Mungkin Yang mungkin Yang mungkin juga Benar Satu Dua Salah Untuk Menguji kebenarannya Itu kan Pernyataan Dilihat Kenyataannya Sekarang Natali Ada di Gus Beti Berarti Yang betul itu Natali Saat ini Di Gus Beti Begitu juga Di dalam agama Sebetulnya Filosofi yang aku sampaikan Dari itu Sederhana Berbicara agama Itu berbicara Kitab Suci Tidak bisa Tidak Kalau Kitab Suci Beres Berarti agamanya Beres Kalau Kitab Suci Tidak Kontradiksi Contradiksi Apa lagi Cuman Ada Satu lagi Tapi kenapa Orang Kristen Kontradiksi Mereka tetap Yakin Kebenaran Apa dogma Apa gimana Para sudah tahu Banyak kontradiksi Itu Yang namanya Dogma Dogma itu Memang Membunuh Nalar Dogma itu Kan itunya Dua Kalau kamu Mau Kamu Ambil Kalau kamu Tidak Mau Ya sudah Tinggalkan Jangan Jangan dipikirkan Karena dogma itu Habitatnya itu Irrasional Kan ada Irrasional Rasional Transrasional Dogma itu Irrasional Dia tidak perlu Tidak perlu Bukti orang Dogma Kok dibuktikan Jadi kalau kamu Jadi kalau kamu mau Ambil Kalau kamu Tidak mau Tinggalkan Kalau kamu Bawa ke Kenala Ke logika Dia tidak masuk akal Bukan melambai akal Loh ya Lai Dia tidak masuk akal Seperti yang Tidak Cuma tadi Tadi sebelum Dua yang aku sebut Tadi Ada sesuatu Masalah Di dalam Kitab suci itu Seperti kajian-kajianku itu Aku harus bilang fair ya Kalau lihat Youtubeku itu Terjemahan-terjemahan Kitab suci itu bermasalah Terjemahannya Tapi Al-Quran itu Diuntungkan Original textnya itu ada Kita tinggal lari Sampai original textnya Kan begitu Sementara kalau Bible Khususnya Injil Itu kan Sudah tidak ada Ya Kalaupun ada yang Yang Gerika Terus ada yang Latin Ya Itu Ya kalau teman-teman Kekristian Atau teman-teman lain Mengatakan itu Original text Ya mau gue Tapi kalau Aku Tidak bisa Itu tetap terjemahan Tidak bisa Kalau dibilang Sekarang bahasanya Bahasa Yunani Ada text Yunaninya Mas Walaupun Bahasa Yunani Sekalipun Tetap baca terjemahan Jadi gini loh Allah itu Menurunkan firman itu Bahasanya Sudah disiapkan Hurufnya juga Sudah disiapkan Gitu loh Aku kemarin Kan ngobrol Tentang Tentang bahasa Dari mana sih Orang tahu bahasa Dari ibu Dari bapak Dari mana bapak tahu Dari bapak-bapaknya Bapak-bapaknya Kalau ditari Ke kancing Nabi Adam Dari mana tahu Dari Allah Jadi Pertama bahasa Itu bahasa firman Dari bahasa firman Inilah Manusia Mengambil Untuk Membuat Bahasa budaya Ada yang ditambah Ada yang dikurangnya Ada yang dibuka Huruf juga Begitu Kenapa huruf pertama Koalip Kenapa Yunani Alfa Kenapa Latin itu A A A semua kan Mana yang dirul ini Kan begitu Jadi Perjemahan itu Itu harus Dilihat secara seksama Begitu juga Seperti yang dikatakan Tentang Yohanes 13 13 itu Yang Engkau lah Benar Engkau menyebut Benar Engkau menyebut Aku guru dan Tuhan Memang aku adalah guru dan Tuhan Bagi aku Bagi Kristen Tauhid Ini tanya Itu tidak Tidak masalah Karena aku Teman-teman di Kristen Tauhid Itu ngerti sejarah Bahasanya Itu ada historisnya Jadi Ada problematika Khusus Ketika menterjemahkan Si Yesus ini Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Ada Ada masalah Tersendiri Gitu Yang itu bisa kita lihat Di catatannya Gampang kok di Google Itu ada Cari Bapak jadi Bapak Tuhan jadi Tuhan Bangsa Jadi Bangsat Itu bagus sekali Om Rewi itu Waduh Kalau bagi aku Mungkin di Indonesia Ini masih satu Om Rewi Siladu Dia sastrawan Ada Mungkin tahu enggak Sastrawan Sustradara Film Masih hidup Dia gelarnya Munsi Munsi Itu bakar bahasa Tapi kalau di luar negeri Yang tadi Tuhan itu Jadi apa sana? Di sana Jadi Loh Loh Bukan gold Yesus Tidak pernah Makanya Lek bukunya Bapak Ambil Yang Yang Tulisan Yesus Berwarna merah Semuanya Bukan Terus Terus Bawanya lagi Bawanya lagi Buku ini bagus Buku ini bagus Ini bagus Ini disusun oleh teman Kristen Tawid Jadi Kalau aku bilang Yesus itu Tuhan Iya Kalau aku ditanya Yesus itu Tuhan Iya Tapi bukan Allah Baik Makanya kalau aku mau diskusi Supaya aku enggak ribet menjelaskan Ada enggak Yesus mengaku Atau diakui sebagai Allah Bukan Tuhan tadi ya Bukan Tuhan Kalau Tuhan nanti Ada Dan aku perlu Menjelaskan Perlu waktu untuk menjelaskan itu Dan yang aku jelaskan itu Belum tentu paham Tapi kalau Allah Tidak ada Itu Tuhan itu jabatannya Tuhan itu nama Posisi Bukan nama eksistensi Gitu loh Nathalie Itu nama eksistensi Tapi kalau bisa Nathalie Jadi Manajer Manajer Itu Posisi Beda Nah Nama posisi Itu bisa diterjemahkan Makanya Kirios itu bisa diterjemahkan Bisa menjadi love Bisa Bisa menjadi love Bisa menjadi Kalau kita orang Jawa Kanjeng Bisa menjadi Tuhan Masalahnya kita Tuhan itu Jadi tahun 1668 Kita belum punya Tuhan Kita punya Tuhan itu Setelah 1668 Ketika Menerjemahkan ulang Bible Sejak itulah Ya Kata Tuhan itu Muncul Itu ada sejarahnya Makanya Waktu kita Ke Barung Bulog Makassar Kemakasar Kan pernah dakwah Ke Barung Bulog Maik gunung Wah Dinginnya minta ampun Panasnya minta ampun Begitu turun dari gunung Itu Pada waktu itu Belum ada Belum ada Handphone Android Ada Ada Sudah Tapi aku belum punya Di tengah di alam Di perempatan itu Ditulisi gini Hati-hati Rawang Kecelakaan Bukan rawang Mereka ketika Jatuh di huruf N Itu tidak bisa Mendop di N Tapi menjadi N Begitu juga Ambon Ini Ini sejarah budaya Supaya tahu Maka Alasannya Si Litzker itu Kenapa Tuhan itu Dikasih H Tengahnya Supaya Supaya N-nya itu Mendop Gitu loh Mereka Kalo berbunyi Tuhan Gak bisa Tuang Yesus Oh gitu Tuhan Yesus Biar berbunyi Tuhan Supaya mati di N Itu dikasih H Berarti Tuhan Makanya kalo aku sama Iwan Kita dulu sering ke Makassel ya Disana gak ada orang makan ikan Ikang Ikang Berarti nama jibatim juga Susah dong Ada tambahan Membatu Itu jalek-jalek ke daerahan kita Oh ya berarti pantas ya Ya ini kan dulu aku waktu nyari itu ya Nyari tahu kan aku klik di kunonya kan Jadi itu Tuhan gitu Bukan Tuhan Memang sebelum-sebelum buat Tuhan Terus Junjungan Terus Jadi gak ada yang Tuhan Ternyata nih baru tahu Ternyata kalo gak pake H Jadi Tuang Ini jadi masalah kan Orang menganggap bahwa Kamus itu sesuatu yang tidak bisa dibuka Kamus biasanya juga Apapun tulisan manusia itu bisa digugat Yang tidak bisa digugat itu kitab sunci Al-Quran itu tidak bisa digugat Terjemahannya bisa kita digugat Tapi Original text Arubian Itu Gak bisa digugat Dan dijamin Yang sekitab lain ada jaminan ya? Tidak ada Karena mulai arah akhirnya disini Gitu loh Jadi kalo jaminan Kan kadang-kadang teman-teman disini Berarti Allah itu tidak mampu menjaga firmannya ya? Ya mampu Caranya bagaimana? Kalo ini sudah terkontaminasi Diturunkan berikutnya Terkontaminasi diturunkan berikutnya Karena ini sudah gak diturunkan lagi nih Ini kan sudah gak diturunkan lagi kan? Baru disycle Gitu loh Sebagai kita terakhir Disycle Cuma kadang-kadang teman-teman Kristen Itu banyak-banyak lah tanya Supaya ngerti ya Ada kan Kiratu Sabah Ada lagi Lagom itu juga ada Lagom Sabah Itu bukan tekstuannya yang beda Tapi dialek gitu loh Dialeknya itu ya Pengucapannya Jadi ada perjanjian lama Perjanjian baru Perjanjian terakhir Karena nabinya nabi terakhir Gak ada lagi setelah ini ya Gak ada lagi Tapi mereka belum meyakini ada perjanjian terakhir Nah ya itu udah yang jadi masalah Pengucapnya kusing statement untuk ini Perjanjian terakhir ini kan Gimana kasih mungkin gabaran buat Supaya mereka yakin gitu Ah supaya yakin ini perjanjian terakhir Bukan sih Kalau Gak Tapi begini Aku lebih senang Menggunakan pengetahuan Daripada keyakinan Dan orang yang berpikir rasional Itu Tahu dulu baru yakin Gak bisa ujuk-ujuk Yakin Tapi kalau ada yang udah tahu Tapi gak yakin gimana itu Memang begitu Aku Itu kan juga menggambarkan Ya Sahmi Nah Kami dengar Kami taat Kami dengar Kami tidak taat Jadi gak usah kaget Emang gitu ya Dan Al-Quran sudah bilang Al-Quran kasih dua jalan Terserah kamu mau pilih jalan yang mana Tapi kan Al-Quran sudah kasih Al-Quran Sudah kasih guru Nabi Sudah dijelaskan Sebetulnya Al-Quran itu Al-Quran itu Kita berislam semua seluruh dunia Tapi Tidak sulit bagi Allah Tidak sulit Cepat Makanya kita Tidak boleh memaksakan Apa sulitnya sih aku Kalau aku jadikan semua beriman Kan enggak Makanya Al-Quran kasih kebebasan Cuma kebebasan itu berisiko Karena apa Karena kita punya otak Tapi kalau teman-teman tanya Apakah orang di luar islam itu Bisa langsung suruh kan Oh bisa Asal syaratnya terpenuhi Apa Tidaknya otak Gila Iya Oleh ya Jadi seandainya kita gila Rasional cerita Itu Allah tidak tuntut kita Masalahnya kan Al-Quran sudah aku kasih Guru sudah aku kasih Kamu otak sudah aku kasih Tapi tidak mau terima Tidak mau terima Hanya karena termahkan dogma Iya Itu jadi masalah Tapi satu Yang disebut putih Ya Satu Tidak hanya Paragima begini dengan otak Untuk membenarkan Tapi Satu lagi Parameternya yang dari hati Karena banyak juga tahu kebenaran Tapi jangan menerima Hati Kesompongan Terakhir ini mungkin Penentunya disini kali ya Kalau hatinya terbuka Bisa dia terima kebenaran Gimana Aku enggak Bukan dalam Genre itu Aku enggak Enggak percaya itu Karena begini Karena sambil Kalau debat kan Berapa banyak Pendeta juga gak bisa jawab Dia udah tahu Tapi Hatinya tertutup Gimana Iya Tapi begini Kebenaran itu Dicari oleh Nalab logika Oleh otak Baru nanti Kalau sudah ketemu Dijaga oleh hati Di hati Masalahnya Al-Tur'an itu sudah Nas Sudah Sekarang ya Abu Sele bodoh-bodohnya Arab Abu Jahan itu Dia tahu kalau Polakannya Nabi Ini Nabi Nabi Dia tahu Nabi ya Tapi tetap menolak Tapi begitu Bahasa Allah Baca Quran Pada dengar Mereka di pojok Jangan ada yang dengar lagi Bacaan Muhammad Tiba-tiba dia dengan Abu Jahal Sama Abu Lahab Ketemu di pojokan lagi Loh kamu ngapain disini Kamu ngapain Baru mereka ngakui Ternyata Quran ini Bunyadaya Majis Bagaimana kita mencari kebenaran itu Cuma tidak semua orang bisa begini Aku bicara berdasarkan Yang terukur Tetap pakai otak Pakai nalar Ini logis Baru nanti ketika Masuk ke dalam hal-hal yang Karena tidak semua itu Bisa kita selesaikan dengan nalar Ada area satu Dibagi nol Itu bukan area Logik lagi Surgana neraka itu Bukan Bukan Nah itu sudah di luar Itu nanti Iman Iman itu Itu kan goib Maka harus Lewat bimbingan firman Ya ini ya Dan Jadi gini Apa ya Jabur Kita mulai dari Jabur Eh sorry Dari Torah Jabur Injil Al-Quran Ini yang kadang-kadang Teman-teman Kristen Tidak paham Atau tidak paham Atau memang Sengaja tidak mau paham Tidak ngerti lah Karena ada yang ngomong Ngomong bahwa Al-Quran ini Menjiflah Atau plagiat gitu kan Ya memang sih Kita harus jujur Banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian lama dan Perjanjian baru Termaktub disini Cuman itu kan Tidak kopi paste Mesti ada yang Yang tidak sama Katakanlah Tentang Kelahiran Kanjeng Nabi Isa Sama-sama dari Seorang ibu yang Tidak Tidak bersuami Tapi tempat lainnya Kan beda Sudah Tadi bawa Pohong gormah Mereka Di palungan Di palungan Terus Dari itu semua Memahamin lagi loh Bahwa semua Kitab-kitab Dinullah ini Itu berasakan Dari sumber yang sama Gitu loh Cuman kalau ini Dipahami sumbernya beda Ini kopi paste Ini kopi paste Ini Ya rancu Kerangka berpikirnya itu Parsial Tidak holistik Bahwa Ini Ini dari sumber yang sama Yang menurunkan Al-Quran Yang menurunkan Injil Yang menurunkan Injil Yang menurunkan Jawur Yang menurunkan Jawur Yang menurunkan Torah Nanti kalau di palungan Ke belakang lagi Yang menurunkan Suhuk Ini satu orang Sorry Astagfirullah Satu orang Satu Sumber Satu sumber Satu sumber yang sama Jadi bagaimana Mau dibilang Prajian Kan mau-maunya Yang punya kitab ini Mana yang mau Dimasukkan lagi Mana yang tidak Jadi Kadang-kadang Ada pertanyaan Itu Nabi Muhammad kan Baru 600 tahun kemudian Dari mana dia bisa Tahu cita-cita Tentang Tentang Kanjeng Nabi Isa Tentang Musa Dan Dia makanya Baca Al-Quran Al-Quran jelaskan Bahwa yang Membuatkan Kanjeng Nabi Muhammad Tahu Karena diberitahu Oleh yang Yang maha tahu Kalau gak dikasih tahu Tentang 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 Oke Gus Mungkin kita Ikutkan dulu Kita mungkin Mau dengar Statement terakhir Dari Mbak Mungkin buat teman-teman Atau mungkin Yang bisa Mbak Sampaikan Akan mengajak Yang belum beriman Ini beriman Pada Allah Apa Terserah Dari Mbak Natali Terima kasih banyak Sebenarnya Kalau Saya disuruh Bicara ya Untuk pesan-pesan Ke teman-teman Saya gak bisa Memberikan Banyak Pesan ya Gak bisa Istilahnya Gak bisa Berdakwah Seperti Gus Betik Itu ya Sudah jelas Jauh ya Seperti itu Tapi Kalau dikasih Kesempatan Untuk bicara Ke teman-teman Gini aja sih Memang teman-teman Pun pasti Ya nonton ya Saya yakin teman-teman Yang nonton ini Punya agama ya Apapun itu agamanya Tapi Coba Khususnya yang Seperti dengan agama Saya yang dulu ya Yang Kristen Saya gak ngajak Kalian masuk Islam Gak ngajak Kalian ngikutin Langkah saya Gejak saya Apalagi yang Nonton channel saya Kan juga Banyak juga ya Dari Kristen Dengan apa yang saya Sampaikan Kan saya gak pernah Mengajak Cuma Yang saya ingin Ya Kalau ini saya pingin Memang Saya pingin Teman-teman yang Kristen Khususnya keluarga Saudara-saudara saya Ataupun orang tua saya Lepaskan ego Ikuti kitab suci kalian Cari kebenaran Karena memang kalian kan Percayanya sama kitab suci nya ya Tinggalkan itulah Doktrin-doktrin Yang memang itu Tidak sesuai dengan Apa yang kitab suci katakan Gitu loh Dan kalaupun kitab suci Namanya kitab suci Suci terjemahan Yang kayak tadi Gus Betik sudah sampaikan Di saat ada keraguan Ataupun Tiba-tiba Kita kan punya akal ya Punya otak Ya tadi itu Dipergunakan otaknya Coba dicari tahu Itu seperti apa Maksud sebenarnya Gimana Karena pasti penyampainya Sumber aslinya ya Dari satu sumber ya Maksudnya Dari Tuhan Tuhan alam semesta itu Pasti itu Tidak mungkin salah Tapi kalau memang Ada yang salah Teman-teman Jangan ego Jangan egois Silahkan memutuskan sendiri Dan semoga memang Apa yang diputuskan itu Tidak membuat penyesalan Gitu loh Karena memang Kita pun di Islam Juga tahu ya Seperti yang kemarin Gus Betik bilang ya Kalau Orang Tidak berakal Tidak punya otak Maksudnya Tidak bisa pakai otaknya Itu sulit Tidak di Islam Karena di Islam itu Khusus untuk orang yang punya Otak Yang punya akal Kayaknya sih Intinya yang aku tangkap Jadi kalau orang yang Tidak bisa pakai akal Tidak bisa pakai otaknya Tidak bisa pakai otaknya Daya tangkap Aku masih ingat aja Soalnya diam-diam Aku menyimak Gitu Karena Pengagun Karena jujur aku Di rumah pun Sering banget ya Jadi kalau Pas lagi ngeliat Youtube Ngeliat Gus Betik Lagi di kontennya Aku juga nyimak Makanya kemarin Pas ketemu langsung Bener-bener nih Aku simak Nah gitu Jadi Baru sekali kemarin ketemu Baru sekali kemarin ketemu Dan Alhamdulillah Hari ini bisa ketemu lagi Jadi ya itulah Saya Hanya bisa meneruskan sedikit Sedikit aja yang kemarin Saya tangkap Jadi Memang teman-teman Kalau merasa punya akal Punya otak Ya Insya Allah Kebenaran itu Hidayah itu Kalau Allah Bermurah hati Untuk memberikan Itu enggak ada yang mustahil Gitu loh Pasti bisa Yang penting Yang penting Coba Kalau sebagai Kristen Jadilah Kristen yang taat Itu seperti apa Dan jangan taat kepada gereja Ya Taat pada kitab suci Apa yang Apa yang Tuhan Perintahkan Gitu Memang beda ya Gereja menyampaikan Sama kitab suci Yang saya alami sih Seperti itu Mana Anda Tertunggal Kita sesingat Dalam lintang suci Tunggal Ternyata terjawab ya Tunggal Tapi Alhamdulillah Bagus sekali Semoga Mbak ini Bisa menjadi Asbah bidayah Buat keluarga Buat orang banyak Karena Saya lihat Standar kaji Mbak ini Sudah dibilang Baguslah ya Penyampaiannya juga Bagus Nah Karena gini Ketika kita Menyampaikan Sebuah da'wah Orang menerima da'wah itu Maka kita Ketika kita Menyampaikan Ayah kamu sholat Begitu dia sholat Pahala sholat sama Dengan yang dia lakukan Tanpa mengurangi Pahalanya dia sendiri Masa keras aja Gak apa-apa Bebas ngomong Apalagi Kalau misalnya Dia bersadar Mas Yusuf Seluruh amal Kebajikan Yang dia lakukan Itu masuk Tertransfer Pahalanya Kepada kita Tanpa Tanpa dipotong Pahala Kita ini Dalam dunia Kita hitung-hitungan Dalam bisnis Modal sekecil-kecilnya Keuntungan sebesar-besarnya Dalam dunia Islam Dalam dunia Da'wah Seperti itu Pengen modal Sedikit Tapi keuntungan yang banyak Salah satunya Da'wah Da'wah ini perkara Yang ringan Tetapi Dasyat dia punya Fadillah Dan keutamaan Pahala yang Allah Tawakan itu Sangat banyak Tapi banyak orang Yang tidak mau Berda'wah Kesolehan sendiri Bagus untuk dirinya sendiri Saya pun bisa berda'wah Padahal Da'wah itu kan Tidak susah Biar Coba bilang Ayo 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 ngaji Disini ada Ngajirek Jadi seperti itu Sampingan Lajakwa Pada siapa Siapa tahu Ada yang menerima Ajakan kita Kita mendapatkan pahala Sebagaimana mereka Terjalan Oke Gus Selanjutnya Betik Aku terus terang Tidak Bisa dikatakan Jarang Jarang melihat Youtube Karena Pengalaman yang mengecewakan Karena Gini ya Setelah aku amati Youtube-youtube itu Yang apa namanya itu Judulnya itu Bum pasti Tapi setelah kita lihat Isinya Tidak sesuai Soalnya akademis Isinya itu Ya Kalau Saudara kita ngomong Bahasa-bahasannya PMSan kosong Tapi itu Aku kira Hak personal Hak mereka Karena kita tahu juga Mungkin ada target Yang mau dicapai Entah itu Subscribe Itu Itu Mau silahkan Cuman aku baru bicara Dari diriku sendiri Aku itu jarang Makanya kalau ada teman-teman Aku bilang Kamu gak usah kirim-kirim Aku dulu ini Video yang kamu tonton Apanya itu Namanya deskripsi Kan ke aku Nanti apa yang kamu tanyakan Aku jawab Pertama aku gak punya waktu Yang kedua Aku tidak Tidak tertarik Cuman kalau yang Melakukan begitu Karena Yang tadi itu Subscribe ke apa Itu Yang mau bosan Itu kan pilihan Terus Jadi Dari sini Aku terus terang Tidak mengenal Soalnya kita ini Apa Apa Natalia Natalia Ilyani Link Aku 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 Tidak Kenal Ketemu kemarin Ketemu kemarin Kita Terus Janjian Terus terang Aku Unprediksi Salah Salah memprediksi Salah nepot Aku kira tadi Ilyani Ilyani Itu Kenapa Dia Berpindah Dari Kristen Ke Islam Itu karena Perkawinan Pernikahan Yang aku Sama sekali Tidak Tidak tertarik Untuk berbicara Hal-hal yang Seperti itu Karena Karena Ternyata 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 Contoh Bagaimana Dia Berpikir Berpikir Mencari Kebenaran Karena Kebenaran Itu Tidak Akan Bertentangan Dengan Nurani Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Nurani Itulah Yang Membuat Kita Untuk Berpikir Jadi Apa Yang dilakukan Natalia Ini Kalau Aku Dosen Nilainya Itu A plus Tapi Kalau Dia Tadi Sesuai Prediksi Ternyata Karena Pernikahan Maka Nilainya C Itu Pun Minus Minus Tapi Karena Aku Dengan Sendiri Selama Ini Kan Aku Nggak Kenan Meskipun Di Youtube Aku Nggak Pernah Lihat Terus Kembali Ketemu Ini Karena Pernikahan Aku Tira Begitu Tapi Ternyata Istimewa Sekali Alkitabia Dia Proses Mencari Dan Untuk Yang Berikutnya Gini Yang Namanya Hijrah Itu Kalau Di Islam Itu Begini Beriman Tentukan Lewat Pengetahuan Dulu Beriman Berhijrah Berjihad Itu Tiga Yang Tidak Boleh Terpisahkan Itu Tidak Kalau Dipisahkan Salah Satu Nggak Jadi Iman Hijrah Jihad Ini Sekarang Posisinya Sudah Beriman Lewat Pencarian Yang Rasionalis Tadi Dan Beriman Itu Step Pertama Kamu Sudah Lalu Step Kedua Hijrah Sekarang Hijrah Kamu Sudah Satu Di Ini Belum Selesai Kamu Harus Berjihad Jihad Itu Ini Kadang-kadang Orang Salah Bukan Sungguh Sungguh Untuk Mempertahankan Iman Yang Sudah Kamu Miliki Itu Salah Satunya Dengan Cara Jadi Begini Kamu Sudah Beriman Orang Beriman Itu Belum Tentu Mau Hijrah Tapi Dia Sudah Mau Berhijrah Tadi Yang Kamu Bila Tadinya Beriman Tidak Berhijrah Dia Sudah Beriman Sudah Berhijrah Sekarang Berjihad Sungguh Menjaga Keimanan Yang Kamu Begini Mas Namanya Orang Berjihad Itu Tidak Ada Tidak Ada Tentangan Semua Itu Mesti Ada Tantangan Aku Kenal Kamu Baru Ini Aku Tidak Tau Latar Belakang Kamu Bagaimana Kamu Bagaimana Siapa Anaknya Orang Tuanya Tidak Tau Setiap Orang Itu Mesti Punya Sisi Hitam Sisi Putih Itu Mesti Karena Itu Manusia Bukan Merekat Artinya Begini Kalau Kamu Dalam Jihad Ini Menemui Tantangan Itu Jihad Bagus Justru Justru Tantangan Itu Harus Kamu Kalahkan Jangan Membuatmu Lemah Apa Dalam Islam Ketika Orang Bersahabat Itu Sama Dengan Buka Lembaran Baru Kamu Kerja Misalkan Kamu Dulu Kerja Bagian Keuangan Kamu Korupsi Ini Gampang Untuk Menjelaskan Kamu Korupsi Terus Kamu Terkenal Disana Nah Kamu Korupsi Gini Sekarang Kamu Sudah Islam Islam Melarang Korupsi Dan Kamu Sudah Beriman Berhijab Jihad Kalau Ada Orang Yang Mengungkit Itu Itu Tantangan Dan Anggap Saja Itu Seni Yang Harus Kamu Selesaikan Jawab Dengan Senyum Bila Iya Tapi Saya Sekarang Sudah Berhijrah Saya Sekarang Sudah Menjadi Muslimah Kita Beratang Barang Bismillah Ya Allah Ya Rabbi Jadikanlah Saudara Kami Natalia Irrani Suleha Dalam Segalanya Suleha Sampai Menutup Mata Nanti Ya Allah Ya Allah Berikanlah Kekuatan Untuk Mendakwahkan Kebenaran Kepada Keluarganya Juga Kepada Yang lain Ya Allah Tetaplah Jaga Dia Lakukanlah Dia Dalam Garis-garis Jalan Yang Menjaga Dia Dalam Kesolehan Amin Amin Sudah 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 Semoga Mbak Istiqoma Terus Berarti Uang pengumus Sudah 52 tahun Ya Tapi masih tetap Menuntut ilmu Saya datang ke sini Dua malam Terus ikut pengajian Di sebelah Ikut gurunya Jauh sana Berangkat ke sana Jadi bukan Hanya belajar Otodidak sendiri Tapi dia punya guru Belajar Jadi ada dasar-dasarnya Jadi mbak juga Seperti itu Kita semua Teruslah kita Menuntut Mencari Sebelum terakhir Ya Ini kriteria Kitab suci Apa sih Sehingga sesuatu Dikatakan kitab suci Itu Yang benar Misalnya Kan ini ada Tuhan Ada Bible Ada Maka saya ada Tiga poin Kalau sesuatu Dikatakan kitab suci Yang pertama Dia full Murni adalah Wahyu Allah Tidak ada pencampuran Atau kalimat Dari siapapun Bahkan Rasulnya pun tidak Nah disini Tidak ada perkataan Muhammad Ini Murni semua adalah Penyampaian wahyu Dari Allah Sebenarnya Berbeda dengan Bible Di Bible ini Ada wahyu Allah Ada perkataan Yesus Ada perkataan Murid Ada perkataan Orang lain lagi Yang dijadikan Dalam satu kitab Jadi bercampur Di dalam Yang kedua Kitab suci itu Tidak ada Kontradiksi Antara satu ayat Dan ayat yang lain Boleh Alkuran boleh Dibedah Dimana Kontradiksinya Silahkan Kita bisa berhadapan Dengan dos Menteri Siap menerima Tantangan Untuk berdialog Yang ketiga Kitab suci itu Ketika ditulis itu Harus terkonfirmasi Dengan Nabi nya Yesus Ketika Pencatatan kita Tujuh Yesus Sudah tidak ada Puluhan tahun Setelah Yesus meninggal Atau bahkan ada Ratusan tahun Baru ditulis Beda ketika Alkuran ditulis Alkuran selain dihafal Juga ditulis oleh Para sahabat Ketika ditulis itu Terkonfirmasi Dengan bacaannya Rasulullah Jadi Terkonfirmasi Oh benar Tulisannya benar Bacanya benar Jadi itu Tiga hal itu Bisa didapatkan Dalam kekurangan Boleh ya Sama itu Oh iya silahkan Ketirianya Tidak bertentangan Dengan akal Tidak bertentangan Dengan akal Dan kedua Tidak boleh bertentangan Dengan pengetahuan Alam Jadi misalnya Kita perjadian Apa yang akan Dijalam Ceritakan di dalam Kitab Sebuah kitab Harus sesuai Dengan hakta Alam Jadi tidak boleh bertentangan Dengan Sains juga Harus seiring Kalau di Bible itu Matahari Bunis sebagai Pusat Nampal Surya Contoh Contoh Oke Mungkin itu Kesimpulan Sekarang teman-teman Silahkan menyimpulkan Dari diskusi santai Kita pada Buna-buna Bisa mengadul ibron Mengadul kaya Yang menguatkan Liman kita semua Kurang lebihnya Saya menguatkan Kalau ada yang salah Yang mau dibaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati